Oke, simple saja, di video kali ini saya mau menunjukkan setting yang saya gunakan untuk bermain kalau di mobile, kayak sensitivitas, terus mode tembak, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita akan ke settings, nah disini di mode menembak, saya pakai mode advanced, terus kalau saya pencet ini yang bagian kiri ini, disini saya hip semua, hipfire, kecuali sniper rifle ini saya pakai ADS. Terus, kita akan masuk ke layout, nah disini saya pakai sistem 4 jari, Nugiro, kalian bisa sih screenshot video ini, terus kalian tiru juga boleh, atau kalian bisa setting sendiri sesuai dengan enaknya jari kalian bagaimana. Pokoknya intinya, kalau kalian ingin main 4 jari, itu kalian harus memposisikan tombol-tombol yang ada disini senyamannya kalian, itu saja sih. Terus, kita kembali, di mode MP sama mode BR ini, yang bagian dasar juga nggak jauh beda, bantuan M-nya nyala, lari cepatnya ini mati, terus kunci tombol tembak kanan nyala, kalian bisa lihat sendiri lah disini. Disini kalian bisa lihat lengkap ADS-nya, tab untuk ADS, tombol tembak kiri, off, sliding saat lari, gyroscope off, tuh seperti yang saya bilang tadi di awal, saya nggak pakai gyroscope sama sekali. Awalnya sih pakai gyroscope dikit-dikit ya, cuma karena saya ngerasa nggak nyaman, akhirnya saya kembali lagi ke Nugiro, nggak pakai gyroscope. Nah, ini ada yang namanya view angel, ini saya pakai 75, biar luas, terus ini setting marker, ini sebenarnya juga nggak terlalu penting ya, menurut saya, karena nggak ngaruh juga gitu. Ini cuma bisa ngatur opacity-nya, kayak misalnya lambang capture A, terus hard point, terus ini, apa ini nggak tau ini, terus buat bom, ini opacity-nya atau skill-nya bisa kita atur disini, terus di suara dan grafik. Untuk di bagian grafik sendiri, saya menggunakan yang medium dan frame rate max, biar lancar lah ya. Terus untuk yang jarak pandang, bloom, ini saya matikan, biar nggak terlalu ngelag, terus grafik mode PR-nya saya pakai standar, karena kalau saya pakai yang realistis dan dinamis, itu kayaknya mata saya itu kayak sakit gitu, jadi saya pakai yang standar. Nah, ini nih, sensitivitas yang kalian tunggu-tunggu kan. Oke, di mode MP dan di mode PR, cukup berbeda, saya akan mulai dari mode MP dulu. Untuk mode rotasinya, disini saya pakai fixed speed atau bisa pakai distance acceleration, tapi saya nggak saranin sih, saya lebih pakai fixed speed, karena lebih enak aja gitu. Terus, untuk ganti sensitivitasnya, buat buka scope itu, saya pakai yang ganti ketika membuka ADS. Terus, untuk preset sensitivitasnya custom, nah ini, kalian bisa screenshot bagian ini, kalau kalian kurang jelas, standarnya segini, ADS-nya segini. Nah, ini sensitivitas menembak, kan juga bisa screenshot disini, standarnya saya segini, ADS-nya saya segini, scope taktiknya segini. Untuk scope taktik ini, saya jarang pakai ya, tuh segini. Untuk 3x, 4x, 6x, 8x, ini saya default ini, saya nggak apa-apain, nggak saya ubah-ubah. Dan untuk gyroscope ini, nggak saya atur ya, karena saya nggak pakai gyroscope. Nah, tuh. Bisa di-screenshot, boleh. Kan bisa screenshot bagian ini, biar lebih jelas. Sekarang kita ke sensi mode BR. Nah, disini sama, kurang lebih sama, cuma yang beda itu di sensi kamera sama sensi menembaknya. Nah, ini nih. Kan bisa screenshot disini, boleh. Tapi saya jarang main mode BR sih, jadi saya kurang mengutak-ngatik bagian mode BR ini. Oke. Kalian bisa screenshot disini, tuh. Kalau kalian pengen niru juga nggak apa-apa, atau kalian pengen sesuaiin juga nggak apa-apa. Oke, ini sensitivitas menembaknya. Oke, ini setting BR. Ini default ya. Settingannya saya nggak ubah-ubah. Pesan cepat, nggak ada yang saya ubah. Joystick saya nggak pakai. Oke, itu saja settingan Call of Duty Mobile yang bisa saya tunjukkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, biar channel ini bisa terus berkembang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.